What's up di Brokumar disini dan kali ini saya akan mereview MacBook Air 2020 Sebuah video yang mungkin sudah kalian tunggu Karena emang agak lama Saya bikin video reviewnya dan banyak sekali teman-teman Yang request gak sabar dan ya sudah Kita tonton aja video ini sampai selesai Bagaimana review saya terhadap Sebuah laptop terbaru dari Apple ini Yang harganya boleh dibilang Paling murah diantara seluruh laptop Baru yang dimiliki oleh Apple saat ini Buat saya pribadi MacBook Air itu adalah laptop yang punya sejarah tersendiri Karena keberadaannya pada saat diperkenalkan dulu oleh Steve Jobs Dia mampu merubah dunia laptop Yang ada pada saat itu Dimana laptop saat itu tuh ukurannya gede-gede Dan pada saat itu juga Steve Jobs meluncurkan laptop ini dengan cara yang dramatis Yaitu dia mengeluarkan laptopnya ini dari sebuah amplop coklat Dan itu bener-bener mind-blowing untuk ukuran saat itu Tapi satu hal yang pasti adalah Bahasa desain dari MacBook Air Pada saat pertama kali diluncurkan Sampai dengan MacBook Air 2020 ini Dia masih memiliki bahasa desain yang sama Kalian bisa melihat bahwa Ujung bagian bawah dari MacBook Air ini Agak meruncing Berbeda dengan MacBook Pro Dimana dia punya desain yang lurus Satu garis simetris kayak gitu Tapi kalau dipikir-pikir juga Sejak peluncuran pertama kali tahun 2008 Itu artinya bahasa desain dari laptop ini memiliki umur 12 tahun Artinya juga bahwa bahasa desainnya timeless Dan saya gak tau ke depannya bakal dipakai terus atau enggak Tapi yang jelas 12 tahun bahasa desain masih dipertahankan oleh Apple Dan bisa dilihat itu adalah alasan orang untuk membeli MacBook Air Yaitu adalah tipis dan ringan Bobot saya sendiri yaitu 1,29 kg Itu artinya laptop ini punya bobot yang ringan Dan juga super compact Body dari laptop ini terbuat dari bahan aluminium Satu single block metal aluminium yang di crafting oleh Apple Dan dimana keseluruhan bahan dari aluminium ini 100% dari bahan recycle Laptop dengan bahan aluminium seperti ini akan memiliki ketahanan yang lebih jauh Dibandingkan laptop yang menggunakan bahan plastik Terbukti ada teman-teman yang memiliki MacBook Air, MacBook Pro Sejak tahun 2012 Sampai sekarang itu masih ada yang mulus-mulus Itu tidak lain tidak bukan karena pemilihan bahan metal aluminium single block pada MacBook Kalau kita lihat bodi keseluruhan dari laptop ini Di bagian samping kita akan menemukan 2 USB Type-C Yang sudah support Thunderbolt 3 Dan sebuah headphone jack di bagian kanannya Penempatan kedua USB Type-C di sebelah kiri ini menurut saya sih Bagian dari salah satu kelemahan versi saya sendiri ya Entah buat orang lain tapi buat saya ini agak kurangan Kenapa? Karena kalau misalnya saya bandingkan dengan MacBook Pro 13 inch 2018 yang saya miliki Dia memiliki 4 USB Type-C 2 di kanan, 2 di kiri Enaknya adalah kita bisa ngecas laptop ini dari sebelah kanan atau sebelah kiri Jadi kalau misalnya kita berada di cafe atau sebuah tempat Dimana posisi colokannya itu lebih deket Misalnya sebelah kanan Kita bisa colokin sebelah kanan Kalau misalnya di sebelah kiri, di sebelah kiri Kenapa? Kenapa nggak MacBook Air 2020 ini punya 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan? Karena menurut saya juga itu akan mempermudah para pengguna Kemudian kita bahas keyboard Laptop ini sudah menggunakan Magic Keyboard Sebuah keyboard yang oleh Apple dibilangnya keyboard baru Keyboard seperti ini sebenarnya sudah dipasangkan pada MacBook Pro 16 inch Tahun 2019 Dan ini akhirnya MacBook Air Diperbarui tidak lagi menggunakan Butterfly Keyboard Tapi menggunakan Magic Keyboard Walaupun ini sebenarnya ini kayak kembali ke zaman dulu MacBook Air yang awal-awal Tapi ini adalah hal positif Kenapa? Karena pengalaman mengetiknya itu lebih nikmat banget dibandingkan Butterfly Keyboard Walaupun sebenarnya itu masalah kebiasaan aja Ada beberapa orang itu yang sangat tidak menyukai Butterfly Keyboard Karena gampang kemasukan debu dan lain-lain Tapi karena saya adalah orang yang suka sekali kebersihan Jadi begitu saya selesai menggunakan laptop Saya langsung membersihkan Jadi saya tidak punya masalah dalam hal keyboardnya macet atau apapun Tapi yang jelas dari segi pengalaman mengetik Karena Magic Keyboard ini memiliki jarak yang lebih tinggi Akhirnya lebih memberikan tactile feedback yang lebih enak dibandingkan Butterfly Keyboard Kemudian kalau kita bandingkan tes suaranya juga Butterfly Keyboard itu lebih berisik dibandingkan Magic Keyboard yang ada di MacBook Air 2020 ini MacBook Air 2020 ini tidak memiliki touch bar memang di sebelah atasnya Tapi menurut saya ini hal yang positif buat saya pribadi Karena pada prakteknya touch bar itu jarang sekali saya pakai Saya pakai cuma untuk kebutuhan dasar seperti naikin turun volume Kemudian naik turunin brightness dan naik turunin backlight keyboard Dan karena laptop ini tidak memiliki touch bar Dia memasangkan semua fungsi itu pada tombol masing-masing Dan itu menurut saya memudahkan Kemudian di sebelah kanannya kita akan menemukan fingerprint scanner Yang sudah menggunakan chip T2 chip Yaitu sebuah chip untuk membantu security atau keamanan dari laptop ini Dan spesialnya adalah fingerprint scanner atau touch ID pada MacBook Air 2020 ini Bisa digunakan untuk membayar Baik digunakan untuk membayar di Apple Store Ataupun login website yang sudah menyimpan password Itu bisa dilakukan Kemudian kita geser agak kebal sedikit yaitu trackpad Trackpad pada MacBook ini tidak ada lawan Laptop ini belum ada yang bisa menyamai Gimana nikmatnya menggunakan trackpad pada keyboard ini Pinch out, pinch in untuk zoom Kemudian swipe 3 jari, swipe 4 jari Swap ke atas 3, swipe ke bawah 3 Itu bener-bener memudahkan Klik kanan cukup tab 2 jari Ini bener-bener gak ada lawan sih menurut saya Kemudian saya akan bahas spesifikasi Di Indonesia dijual 2 tipe dari MacBook Air 2020 Yaitu yang saya miliki ini adalah base model alias tipe terbawah Dia menggunakan prosesor Intel i3 10th generation Dan sudah dilengkapi dengan SSD 256GB Sudah menggunakan Intel Iris Graphic Plus Kemudian RAM 8GB DDR4X Kalau dilihat dari base model ini Dan dibandingkan dengan MacBook Air tahun lalu Storage-nya sudah double 2 kali lipat Ini adalah keunggulan Sekaligus alasan saya tidak merekomendasikan Anda membeli MacBook Air 2019 Dalam kondisi baru saat ini Mending kalian beli MacBook Air 2020 ini Harga base model MacBook Air 2020 ini adalah 15,9 juta Saya sudah sempat bikin video unboxingnya Silahkan cek di sini Kemudian tipe kedua yang dijual di Indonesia adalah Yang memiliki prosesor i5 quad core 10 generation Dengan internal storage 512GB SSD Dengan dilengkapi RAM 8GB DDR4X Kemudian Intel Iris Graphic Plus juga Sebagai perbandingan tes benchmark di Geekbench Skor single core-nya adalah 1013 Multi-skornya adalah 2152 Dan OpenCL skornya adalah 5714 Kemudian kalau saya bandingkan dengan yang versi i5 atau tipe kedua MacBook Air 2020 ini yang dimiliki oleh Hanky Trending Tech Dia single core-nya skornya adalah 1118 Kemudian multi-core skornya adalah 2688 Dan OpenCL-nya 8474 Jelas secara skor memang ada perbedaan Tapi yaudahlah menurut saya itu worth it Karena perbedaan harga 5 juta Walaupun laptop ini menggunakan prosesor i3 dual core Tapi dia sudah 10 gen Artinya dia sudah lebih kencang dibandingkan dengan MacBook Air 2011, 2012, 2013 Jauh sekali Untuk kebutuhan sehari-hari masih sangat super bisa diandalkan Kalau cuma kebutuhannya untuk bales email Ngetik, terus kemudian YouTube Bikin PowerPoint presentasi, slide kayak gitu Kemudian meeting zoom Laptop ini tuh gak perlu dipertanyakan lagi Pun kalau misalnya kalian ingin memaksakan laptop ini digunakan Untuk desain yang tipis-tipis Seperti Photoshop, kemudian Lightroom Ataupun ngedit video di Final Cut Pro Semua itu masih bisa dilakukan Tapi catatan khusus untuk ngedit 4K di Final Cut Pro Saya tidak merekomendasikan Karena laptop ini fan-nya bakal teriak-teriak Bakal kepanasan Karena sekali lagi laptop ini diperuntukkan Kepada kalian yang ingin menggunakan laptop MacBook Tapi untuk kebutuhan standar aja Satu hal catatan lagi adalah Karena laptop ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Jadi saya tidak merekomendasikan Kalau kalian ingin nge-game Pakai MacBook Air 2020 ini Atau kepingin render 3D No, kalau memang kebutuhan kalian adalah hal-hal berat kayak gitu Saya rekomendasikan kalian membeli MacBook Pro 2020 yang baru keluar di Indonesia Atau kalau misalnya pekerjaan kalian itu Butuh yang super powerful banget Kenapa tidak membeli MacBook Pro 16 inch Itu lebih bisa diandalkan banget Kemudian saya akan bahas layar Laptop dari layar ini tidak ada perubahan Kalau dibandingkan dengan MacBook Air 2019 Dia masih memiliki bezel yang menurut saya cukup tebal di bagian kanan kiri atas bawahnya Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan kebanyakan laptop Windows di harga 15 juta Dimana punya bezel yang super tipis Laptop ini jelas karah Tapi secara resolusi laptop ini masih bisa diandalkan sekali Secara warna juga bagus sekali Enak banget dibuat untuk editing foto Dimensi layar dari laptop ini adalah 2560x1600 Itu artinya laptop ini tetap lebih tinggi dibandingkan laptop Full HD kebanyakan yang ada di Windows Full HD 1920x1080 Ini 2560x1600 Lebih tajam, lebih enak dilihat Dan layarnya cukup tenang kalau misalnya digunakan untuk outdoor Karena layarnya dia mampu mengeluarkan cahaya sebesar 400 nits Walaupun tetap kalah kalau misalnya dibandingkan dengan MacBook Pro 13 inch yang memiliki layar 500 nits Tapi untuk kebutuhan sehari-hari cukup lah ya Nggak perlu lebay-lebay Kemudian ada teknologi seperti True Tone Yang juga akan menambah pengalaman laptopan pada kondisi yang kurang cahaya itu lebih nikmat Dibandingkan kalau nggak ada Karena dia akan berusaha menyesuaikan temperatur layar dengan kondisi cahaya sekitar Speaker, kualitas speakernya menurut saya masih oke-oke aja Tapi kok agak kalah ya dibandingkan dengan MacBook Pro 13 inch 2018 saya Entah itu preferensi saya Tapi yang jelas masih oke Nggak ada masalah Sebagai kesimpulan kalau ada yang tanya Bro, di tahun 2020 ini saya ingin beli MacBook Saya beli MacBook apa? Saya tidak akan ragu untuk merekomendasikan Beli aja MacBook Air 2020 ini Kenapa? Yang pertama adalah jelas harga 15,99 juta itu adalah harga termurah MacBook terbaru yang ada saat ini di Indonesia Dan karena dia terbaru artinya laptop ini future proof Bayangkan aja Mac OS terbaru yaitu Mac OS Big Sur Bisa digunakan pada MacBook Air tahun 2013 Itu artinya adalah laptop yang umurnya 7 tahun Kalau kalian beli MacBook Air 2020 ini Kalau menggunakan analogi yang sama Artinya laptop ini masih akan bertahan sampai 7 tahun ke depan Akan tetap dapat dukungan software terbaru dari Apple Walaupun 2 tahun lagi Apple sudah tidak lagi akan menggunakan prosesor dari Intel Tapi sudah menggunakan prosesor dari mereka sendiri yaitu Apple Silicon Saya tidak sabar integrasi yang akan terjadi pada saat Apple Silicon itu nanti tahun 2022 Dan kalau misalnya kalian punya iPhone saat ini Tidak ada salahnya kalian membeli MacBook Air 2020 ini Karena kalau misalnya kalian sudah punya iPhone dan kemudian memiliki MacBook Kalian berada di ekosistem yang menurut saya sangat nikmat sekali Untuk bisa kalian gunakan, untuk bisa kalian andalkan di produktivitas kalian Kelemahan mungkin hanya pada bezel yang cukup gede Kalau dibandingkan dengan Windows kebanyakan Plus mungkin webcamnya yang masih 720p Tapi walaupun laptop ini prosesornya masih i3 dual core Tapi jangan lupa i3 dual core nya 10 gen generasi terbaru dari Intel Lebih powerful dibandingkan MacBook Air yang lama-lama-lama-lama Jadi untuk kebutuhan sehari-hari tetap bisa diandalkan Ini laptop yang bisa diandalkan untuk kebanyakan orang Ringan, bisa dibawa keliling-keliling, sangat portable Dan kalau misalnya kalian ada budget lebih Dan tidak membutuhkan laptop yang super powerful seperti MacBook Pro Tidak ada salahnya kalau kalian membeli MacBook Air 2020 Yang bertipe i5 quad core 10 gen Karena lebih future proof dan punya kapasitas memori yang lebih besar Well itulah dia video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Broku Ramamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye